Sudah lama sekali, mungkin 20-30 tahun yang lalu, pernah terpikir oleh saya, kenapa ya kok jasad bagina Nabi Muhammad SAW diawetkan? Kenapa ya jasad bagina Nabi Muhammad SAW tidak termakan oleh tanah? Kalau Fir'aun, jelas ada maksudnya. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu real ada. Orang yang mengaku Tuhan itu real ada. Bukan cerita fiktif dalam Al-Quran. Maka Allah munculkan Fir'aun yang sesungguhnya di abad modern ini. Ternyata benar. Para peneliti mengatakan inilah Fir'aun yang lahir dan hidup di masa para Nabi. Namun pertanyaannya, kenapa jasad bagina Nabi Muhammad SAW juga tidak dimakan oleh usia dan tidak dimakan oleh, tanah tidak dimakan oleh, cacing tidak dimakan oleh, oleh berbagai hal yang seharusnya secara logika namanya orang meninggal pasti hancur, lebur bersatu dengan tanah. Alhamdulillah pertanyaan itu terjawab ketika kami bertemu dengan Said Muhammad Qasim. Ketika kami sudah percaya dengan Said Muhammad Qasim. Dan ini satu hal yang tidak pernah satupun yang saya tahu disampaikan oleh alim ulama. Disampaikan dalam kitab-kitab. Dan ternyata inilah jawabannya. Mengapa jasad bagina Nabi Muhammad SAW masih utuh. Baik. Said Muhammad Qasim dalam mimpi baik dari Allah. Kabar kenabian. Atau ariyah as-saudiqah. Menggambarkan bahwa ternyata pada saat bagina Nabi Muhammad SAW ikut dalam perang suci melawan India. Itu digambarkan di dalam mimpi tersebut. Beliau ikut dalam perang Gajwa Ihin. Atau perang suci melawan India. Namun di dalam mimpi yang di-share ke publik. Beliau masih menyembunyikan satu poin terpenting. Karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Juga dalam konteks bahasa Inggrisnya. Nabi Muhammad SAW ikut secara gaib dalam perang suci melawan India tersebut. Rekan sekalian mohon diingat. Ini sudah termasuk dalam hadis yang disampaikan oleh bagina Nabi Muhammad SAW. Hanya dua kelompok yang sahid di akhir zaman. Yaitu yang ikut perang suci melawan India dan ikut bergabung dengan Nabi SAW. Rupanya ini ada satu hal yang tersembunyi yang sangat besar yang luar biasa. Ketika kami tabayun kepada Muhammad Qasim langsung. Alhamdulillah ini terjadi di akhir tahun 2021. Ada satu hal mimpinya yang belum disampaikan kepada publik. Belum dibuka kepada publik. Ternyata Nabi Muhammad SAW bukan ikut secara gaib. Namun baginda Nabi Muhammad SAW. Wali wa salam benar-benar ikut memimpin perang suci melawan India dengan Al-Mahdi bersama Al-Mahdi secara fisik nyata, wujud nyata seperti kita semua. Bukan secara gaib. Karena ternyata dalam petunjuk Allah SWT melalui mimpi sayyid Muhammad Qasim, sayyid Muhammad Qasim menjemput bagina Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan besok malamnya terjadilah perang suci melawan India. Itulah sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya yang dialami oleh sayyid Muhammad Qasim petunjuk dari Allah SWT melalui kabar kenebiyan yang beliau terima. Masya Allah, ini luar biasa. Ini berita penting. Ini sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh ulama. Bahkan saya sendiri, ya barangkali saya punya keterbatasan. Tetapi sepengetahuan saya, saya tidak pernah mendengar, membaca di dalam berbagai kitab bacaan. Bahwa ternyata bagina Nabi Muhammad SAW akan Allah hidupkan kembali dan ikut memimpin perang suci melawan India. Masya Allah, ini luar biasa. Ini kabar yang sangat menggetarkan pemikiran hadaan hati saya pada saat saya mendengar pernyataan ini dari sayyid Muhammad Qasim. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, saya ingin mendegaskan. Apakah sayyid Qasim ini gila menyampaikan informasi ini? Saya mau ingatkan, bagina Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hadis sohenya, lebih dari mendekati sekitar 40 hadis-hadis itu, bahwa mimpi orang di akhir zaman, mimpi orang-orang yang baik di akhir zaman, itu hampir tidak pernah bohong. Artinya, 100 persen, mendekati 100 persen, mimpinya benar. Bagina Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, bahwa kabar kenabian setelah bagina wapat, tidak ada lagi, kecuali dalam bentuk mimpi. Bagina Nabi Muhammad SAW mengatakan, setelah beliau wapat, petunjuk dari Allah langsung, tidak ada lagi, kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi, mimpi itu memiliki satu informasi yang justru lebih akurat daripada pendapat siapapun, daripada pernyataan siapapun. Ingat pernyataan Gus Bahak, bahwa mimpi dari Allah SWT justru lebih otoritatif dan pasti jauh lebih sebisa dipercaya. Bahkan mimpi yang baik dari Allah dikendalikan oleh Allah SWT. Sedangkan, informasi dari alim ulama, buku-buku alim ulama, kajian-kajian alim ulama adalah sebatas kemampuan manusia. Yang bisa berbeda pendapat, yang bisa keliru, tapi mimpi baik dari Allah SWT atau kabar kenabian, pasti dijamin benar. Ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, 14 abad yang lalu. Alhamdulillah, akhirnya terjawab dengan petunjuk dari Allah SWT. Karena memang ini petunjuk dari Allah SWT, pasti benar. Dan sangat cocok dengan arti gazuwa, yaitu perang yang disertai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, kemarin-kemarin, memang, Sayyid Muhammad Qasim belum berani menyampaikan ini, karena memang berat menyampaikan ini. Orang tidak akan percaya, orang yang banyak belum masih percaya, maka ini disimpan dulu oleh beliau, dan Alhamdulillah disampaikan kepada saya, dan saya diizinkan untuk menyampaikan di bulan Januari 2002 ini. Itu yang pertama, sebagai satu tambahan. Yang kedua, baiklah, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin rekan-rekan sekalian cukup kurang menerimanya. Tapi bagi saya, dari manapun sumber, bahkan dari orang Kristiani sekalipun, jika itu memang ada satu kebenaran, kenapa tidak? Dari orang non-muslim pun, kalau itu memang ada satu kesamaan, kenapa tidak? Nah, saya akan informasikan bahwa beberapa ulama si'ah, walaupun saya ini seorang sunni, ahli sunnah wal-jamaah, kemudian Sayyid Muhammad Qasim juga orang sunni, tapi, kitab si'ah juga jangan seluruhnya diabehkan. Kenapa? Karena, masih sumbernya, dari orang-orang dekat, bagi Nabi Muhammad SAW. Jangan diabehkan semua, jangan dibenarkan semua. Bahwa ternyata, beberapa ulama si'ah mengatakan, memang Nabi Muhammad SAW akan dihidupkan kembali. Alhamdulillah, berarti ini ada satu kecocokan, walaupun itu dari sumber ulama si'ah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.